Dan sudah kita beralih ke informasi lainnya, masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat virus corona menjadi perhatian Kadin Aceh Tamiang yang membagikan sebanyak 500 paket sembako. Paket sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup di tengah pandemi COVID-19. 500 paket sembako yang dibagikan Kadin Aceh Tamiang merupakan bantuan dari Ketua Kadin Aceh, Makmur Budiman yang diberikan kepada petugas kesehatan, kebersihan, juru parkir, tukang becak, mu'alaf, mahasiswa, LSM, DAI, orang miskin, janda kurang mampu, wartawan, dan masyarakat kurang mampu. Kegiatan pembagian sembako tersebut berlangsung di kantor kampung dalam Kecamatan Karangbaru, Kempaten Aceh Tamiang. Kepada TVRi Aceh, Ketua Kadin Aceh Tamiang, Nora Idah Nita mengatakan, bantuan sembako tersebut merupakan langkah untuk membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakatnya yang terdampak pandemi virus COVID-19 dan sebagai bentuk dari kepeduliannya kepada warga Aceh Tamiang. Nora berharap bingkisan sembako yang terdiri dari 5 kg beras, telur ayam, dan minyak goreng ini bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak wabah virus corona terutama mereka yang tidak lagi memiliki penghasilan dan terguncang ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, salah seorang warga penerima bantuan menyatakan, sangat senang dan terima kasih yang tak terhingga atas pemberian sembako guna meringankan beban masyarakat miskin. Sementara di tempat terpisah, Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman menyatakan, paket sembako yang dibagikan Kadin Aceh merupakan sumbangan pribadi dengan total nilai mencapai 1,5 miliar. Untuk 12.500 paket sembako sebagai rasa kepadulian Kadin Aceh terhadap masyarakat Aceh yang terdampak COVID-19. Tim Liputan TV Riaca melaporkan